Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Ai Sekarang sedang berada di kebunnya Pak Seipul Pertanakan Lele sungguh oke untuk inspirasi kita Untuk berbuat lebih baik lagi Lebih maju lagi ke depan Ini patut dicontoh Yuk kita ramaikan perkebunan Pak Seipul Dengan ilmu yang ada kita serap Karena gratis ilmu dari Pak Seipul Oke guys Memang luar biasa Menambah inspirasi, menambah semangat Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi galau Silahkan datang ke tempat Pak Seipul Dijamin happy press setelah pulang dari sini Walaupun dana terbatas-batas ya Walaupun dana terbatas-batas, batuk-batuk Insyaallah kita lebih maju lagi Semoga Oke kita lihat ya kebun yang baru Ditata Ini lokasi kita pindah dari depan kemarin ya Ibu Ai bersama istriku Meninjau kebun Jambu Madu Pola perkebunan Dan pola tabu lampot Kemudian kolam lele Dan rumah kompos ya Saya sekarang sedang berada di lokasi Jambu Madu Pak Seipul Saya sangat terinspirasi Untuk mencontoh Bagaimana supaya waktu saya itu Bermanfaat untuk diri saya Dan menambah ilmu untuk orang lain Karena hidup kita bermanfaat lebih baik Bermanfaat untuk orang lain Jangan memanfaatkan orang lain Dengan ilmu yang ada Kita akan tetap hidup happy Hidup senang Kita tidak ada waktu galau Untuk memikirkan sesuatu yang telah berlalu Kita kedepannya akan lebih maju lagi Daripada yang telah berlalu Amin Semoga kita akan sukses selalu Dengan contoh Pak Seipul Mulai dari Merangkak lah Saya sudah tahu pasti Bagaimana Pak Seipul ini Memulai usahanya Karena saya adalah murid pertama Dari beliau untuk mengikuti pelatihan jambu madu Bagaimana jambu madunya sudah berhasil ya Saya sudah merasakan nikmatnya hasil dari tanaman saya sendiri Saya merasakan waktu itu niat saya Walaupun umur saya tidak sampai Anak cucu saya bisa merasakan hasil kerja saya pada saat ini Ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada saya Untuk petik-petik buah ya Untuk petik-petik buah Setelah itu saya bisa berbagi ilmu dengan saudara-saudara saya Terutama kakak saya yang dilintau Amin Kalau bilang nih nanti begini 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 Alhamdulillah beliau sudah berbuah juga Buah jambu madunya yang diberi oleh Pak Seipul Amin Alhamdulillah Saya juga mencontoh kegigihan beliau Tidak ada waktu yang terbuang Kenapa harus memikirkan masa lalu Kita memikirkan satu jam masa lalu Rugi ke depan Masa depan kita satu jam Lebih baik kita pergunakan Dan memanfaatkan halaman rumah kita Dengan berbagai macam tanaman Mantap Kita tidak perlu lagi beli buah Kenapa kita harus beli buah Kita tidak tahu bagaimana Insektisidanya Racun-racunnya Tapi kalau kita sendiri yang menanam kita tahu Bagaimana caranya tanaman kita Supaya lebih baik lagi Lebih tidak menggunakan Apa namanya itu Hama ya Racun hama ya Seperti itu Jadi saya merasa Semakin tua Hidup saya semakin happy Dengan umur 62 tahun Tapi saya merasa Lalu masih lebih mudah Karena selalu berurusan dengan jabu madu Alhamdulillah Saya merasa Bertemu dan berkenal dengan Pak Seipul Suatu hal yang luar biasa Yang bermanfaat untuk diri saya Terutamanya Jadi apa yang dikatakan Bu Ai tadi Ya sebenarnya Saya hanya ingin berbagi Ilmu kepada teman-teman Dan Alhamdulillah Salah satunya Ini muridku yang nomor satu ya Kalau Roma Irama bilang Muridku yang nomor satu Yang tetap eksis mengembangkan Ilmu yang dia dapat Tentang tabu lampot Maksud saya bukan guru apa-apa ya Tetapi tentang bagaimana Cara menanam tanaman dalam pot Yang saya ajarkan satu batang Ternyata sekarang sudah berpot-pot Di sekeliling rumahnya Alhamdulillah Nah kalau tidak percaya ini Lihat ini Ini fakta-fakta buktinya Bahwa tanaman-tanaman Bu Ai Saya mampir ke rumahnya ya Nah sekarang tadi Bu Ai mengatakan Mari kita menginspirasi Saling berbagi Ya nah sekarang lihatlah ya Ini kebun saya Yang di hari ini Sudah mulai kita tata ya Tetapi pada kesempatan hari ini Tadi dikatakan sama Bu Ai Beliau juga mengajak kita Kalau memang ada rezeki Ada kesempatan Mari Saya juga termasuk Salah satu Petani Jambu Madu Yang mendaftar pertama sekali Bersama istri saya Untuk mengikuti umroh Melalui travel Daud yang beliau kelola Untuk di wilayah Inhu ini ya Insya Allah tanggal 14 November Saya akan berangkat Melalui travel Daud Yang dikelola Melalui cabang Ibu Ai Atau Ibu Sanir Warsanin Yang dipercayakan Untuk mengelola di wilayah Pasir Penyu Maaf ini bukan endorse Tetapi Mengajak sama-sama kita Untuk beribadah Kalau ada rezeki Sama-sama kita berangkat Belum terlambat Oke Alhamdulillah Ingat guys Ilmu yang di Youtube Pak Seiful itu Bukan mengada-ada Memang semua ilmu itu Saya sudah Membuktikannya sendiri Ilmu yang diberikan Pak Seiful itu Adalah ilmu yang Berdasarkan pengalaman Bukan berdasarkan teori Ilmu kaleng-kalingan ya Video Pak Seiful di Youtube Jangan separuh-paruh Jangan dilompat-lompat Kalau perlu Iklannya juga Jangan dilompat Biar Pak Seiful Semakin semangat Untuk membuat Video-video yang lainnya Guys Ini pun Walaupun batangnya Masih kecil Tetapi sudah Berbuah Dan saya merasa Penasaran Ingin menikmatinya Walaupun Belum sempurna Matangnya Karena bulu hidungnya Masih hijau Karena bulu hidungnya Masih hijau Iya Tapi ini Ini namanya Jambu Kalau saya bilang Ini jambu mentel Kecil sudah berbuah Nah seperti disana Ya kita lihat Mau berbunga lebat Nah tapi Gak apa-apalah Ini buat perdana Ini kebunnya Ibu yang paling perdana Metik jambu di Kebun ini ibu ya Murid pertama Memetik jambu pertama Coba ayo dirasa Coba ayo Oke silahkan Mudahkan lebih maju lagi Kedepannya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tanpa Alhamdulillah Ya oke Nah coba dirasa Enak banget Udah manis Lumayan Ya karena musim kemarau Walaupun bulu hidungnya Belum hidungnya belum hitam Belum hidungnya belum hitam Tapi sudah oke Yang masih Yang terutama mungkin yang sudah pensiun ya Yuk kita bergunakan Sisa umur kita ini Untuk berbuat lebih baik lagi Menambah ilmu Dan berbagi ilmu Kepada saudara-saudara kita Amin Mungkin Dengan kita memberikan ilmu Kepada saudara-saudara kita Yang lainnya Akan menambah penghasilan Dari pekarangan rumah Amin Ini jambunya Dalam pot Kecil Bukan Jambu kaleng-kaleng Bunganya gak di edit nih ya Iya Kita lihat lagi Nah seperti disini Nah ini bayangkan Ini dua pot ya Ini lebat ya Nah Lebat sekali Alhamdulillah Pagi ini saya berada Di kebun Pak Sepol Untuk menambah inspirasi saya Semuanya indah Dengan ilmu Beliau tidak pelit Untuk berikan ilmu Kapanpun kita telpon Kapanpun kita bertanya Beliau dengan senang hati Akan memberikan jawabannya Dengan baik Dengan yang kita inginkan Mantap Ayo Ayo ibu-ibu Kita ramai-ramai Datang Belajar ke tempat Pak Sepol Lokasi terbaru Lihat Begitu indahnya Sebentar lagi Dua tiga bulan lagi Semuanya ini sudah Menghasilkan Disini Ada Kolam lele Kita juga bisa belajar Bagaimana caranya Bertenak lele Setelah itu Kita juga bisa melihat Berberetan Pot-pot jambu madu Disini juga akan Diadakan tempat Pelatihan-pelatihan Yang nomor satu Di Indonesia Sudah ada Gudang kompos Kapanpun Ibu-ibu-ibu Lungitan Perlu Buku kompos Silahkan datang Ya telpon Dikirim pakai JNA Pakai dakota Kemana pun Seluruh Indonesia Bisa dilayani Dengan baik Dan satu lagi Yang perlu Ibu-ibu Bapak ketahui Dengan hasil inilah Bapak Saiful Berserta Istri Mujudkan niatnya Untuk menjalankan Ibadah umroh Ketanah suci Melalui Daud Travel Dan pada kesempatan Ini juga Saya mengucapkan Dibuan terima kasih Kepada Pak Saiful Berserta ibu Dan keluarga Karena beliau Telah membawa Empat orang Untuk Melaksanakan Ibadah umroh Melalui Daud Travel Yang Saya Yang saya Pimpin Di Daerah ini Oke guys Tadi saya berada Di kolam Lele Pak Saiful Saat ini Saya sudah sampai Di tempat Pengelolahan Kompos Ini teman-teman Sedang Sedang mengolah Untuk dijadikan Kompos Ada Alam Hai Hai Anto Atau Ada Pak tua kita Pakcik Pakcik Ini Lagi-lagi Ini Penakan Penakan Semua keluarga Di sini Keluarga Inilah Pak Ciri-ciri Pak Saiful Apapun Yang dikerjakan Beliau Merangkul Keluarganya Jadi Pak Saiful Ini juga Anak angkatku ini Semuanya Pola bekerja Di sini Kita mengikuti Program Jokowi Kerja 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 Tapi ada Gajiannya Kalau kerja 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 Tak ada Gajian Kasian Jadi di sini Bu Saya Saya nyatakan Tadi kita Sudah melinjau Ke kolam Lele Kemudian Tanaman Jabu Madu Kita Tabu Lamput Sudah mulai Ditata Hari ini Adalah Hari pertama Pengadukan Kompos Karena Orderan Kompos Kita Cukup Luar biasa Banyak Pemesanan Dari luar Kota Dari provinsi Dan segala Macam Sementara Rumah Komposnya Sekarang Baru Mulai Dipindah Ke lokasi Yang baru Dan ini Dipaksakan Dalam Keadaan Baru Siap Dua Kota Saja Sudah Langsung Kita Mau Nah Inilah Luar biasa Untuk Contoh Siapa yang ingin Berbuat lebih baik Datanglah Ke tempat Pak Seifun Ilmunya Diserat Jambu Madu Pak Seifun Memang Okey Pemesanan Pemesanan Pemesanan